selamat menikmati sedikit mengingatkan apa itu Daily TV Daily TV adalah sebuah program acara semacam webinar yang mana kita biasanya live membahas tentang product knowledge, tips and trick ataupun kabar-kabar terkini yang sedang viral yang layak kita bahas baik dari friends semuanya yang biasanya kita live di Daily TV karena keadaan saat ini kita sedang menjalankan social distancing atau walk from home jadi mayoritas staff Armina Daily saat ini sedang menjalankan stay at home dan walk from home walaupun ada beberapa yang sedang dijatuh tetap untuk berkantor tapi mayoritas kita walk from home jadi konsep Daily TV kali ini kita mencoba memeramu yang sedikit berbeda walaupun kita sedang tidak live, tapi saat ini kita merekam acara live gitu ya jadi kita ingin berbincang-bincang ingin sharing ya mendengar petua-petua dari para direksi dan komisaris Armina Group gitu jadi mau tahu seperti apa ikutin terus ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita udah di aplikasi zoom ini zoom meeting zoom cloud meeting kita mau bikin konten Daily TV jadi saya sudah mengundang tamu-tamu kita gitu ya jadi nah kita lagi nunggu nih karena nah ini dia udah ada yang bergabung dengan kita salah satunya yaitu direktur utama kita Bapak Rihan Muzakar halo Pak Rihan mukanya dimana ini gak dimunculin nih halo assalamualaikum waalaikumsalam wabarakatuh sehat bos sehat alhamdulillah alhamdulillah waduh makin segera ini lama gak ketemu ya itu bisa pakai begitu di belakangnya kangen sama kantor gitu kan jadi yaudah lah udah cari suasana kantor ya ini pemirsa ya enak mas Eril kabarnya alhamdulillah makin sibuk nyata di rumah ya rasanya agak agak butuh effort koordinasi dengan yang lain soalnya jadi ya ya ternyata waktunya lebih iya benar-benar di rumah gitu ya dibandingkan di kantor tapi ya mungkin konjaptasi kali ya gitu nah ini sekarang kita juga mengundang komisaris kita nih bos nah sudah gabung dengan kita disini ibu nanda eh ibu nanda bu guril ya maksudnya ya nah bu guril bu guril kita mau ngobrol-ngobrol nih nah ikutan ngobrol-ngobrol dengan kita karena oh ya ini semuanya direkam ya Pak Rihan bu guril jadi mohon izin nanti akan dijadikan konten buat Deli TV bersama teman-teman kita yang lain seluruh dunia ya mitra bisnis kita gitu jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih halo assalamualaikum bu guril waduh sehat kayaknya kayaknya enak nih kerja deh mah mukanya makin ceria iya ini Asia Bro selain diminum buat uji muka kalian jadi seger hati-hati di San Siro lagi di lockdown nih Mas Farid lagi dimana tuh mas ini keren banget mas Farid lagi lagi dapet jatah buat bersihin stadion bu guril jadi dia lagi sibuk ya ini gini Pak Rihan bu guril ya tadi saya sudah opening sebentar nih di acara kita jadi insya Allah ini kita mau mendengar kesibukannya masing-masing gitu kan dengan kondisi yang saat ini seperti ini seperti apa gitu ya semua orang pada stay at home walk home anak-anaknya juga learning from home gitu kan nah kalau dari bu guril dulu deh misalnya bu guril bu guril ini kan dengan keadaan seperti ini kan semua dituntut untuk lebih apa ya sadar teknologi deh kayaknya gitu ya bu ya dengan kondisi dengan keadaan yang memaksa kita buat bisa jadi apa video call video call segala macam zoom kayak gini ya mungkin saya gak tau sih mungkin bu guril sudah familiar dari lama atau gimana gitu ya kalau dari bu guril sendiri senior kita menyingkapinya seperti apa kalau saya gini ini saya orang korona ya jadi orang iman itu dan itu jelas segala sesuatu musibah itu kita kembalikan kepada Allah dan kita minta kepada Allah supaya diganti yang lebih baik itu ada dari jadi menyikapi sisi ini ya kita apa apa ya mencoba gitu kita minta ganti yang lebih baik mungkin ini salah satunya memanfaatkan teknologi tetap bisa berkognikasi bisa bekerja tapi efisien ya betul nah kita lihat 4 bulan ke depan apakah bekerja di rumah ini hasilnya sama dengan kita bekerja di kantor dari segi hasil nanti gak tahu kalau hasil akhirnya hasil bersihnya seperti apa nah teknologi saya sih pun udah umur dipaksa dipaksa harus bisa gitu kalau gak bisa ntar ketinggalan gitu kebutannya direktur bisa zoom kalau kata Pak Arun bukan ngezoom 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 akhirnya saya bisa zoom saya ikutinlah walaupun gak detail banget tapi kalau buat acara conference itu ceritanya gimana belajarnya buat mungkin para-para minterabesis juga mau melihat termotivasi ini bu goril aja masih mau belajar gitu mau melihat teknologi kasarnya gitu ya gimana kan dalilnya jelas belajar itu ilaladis ilami dari kecil sampai orang itu disuruh belajar karena ilmu itu tidak terbatas jadi kalau kita sudah merasa saya sudah tidak mau belajar itu artinya kita sudah mundur jadi kita tidak boleh jadi belajar itu bukan ilmu tapi belajar itu adalah kebutuhan jadikan belajar itu kebutuhan sehingga kita beradaptasi ke kondisi apapun juga setuju kalau anak muda macam-macam mungkin orang kebutuhan yang untuk zoom yaudah untuk zoom mungkin yang lain dipakai buat apa nah kalau saya belajar ini bagaimana bisa teleponis kayak begini yang lain-lain saya yang datang memang saya juga sudah tidak mau buang waktu penting-penting siap yang penting tidak boleh menolak teknologi tetap belajar setuju mantap halo Bu Rindang sudah ikutan hadir dengan kita di sini ya Assalamualaikum Rindang sehat Bu sinyal di sana bagus nggak agak putus-putus atau gimana oke Pak Rian apa kabar Pak Rian belum masuk sehat Alhamdulillah gimana nih sibuknya apa nih sekarang nih Pak Rian sibuk mantau teman-teman saya juga sibuk dipantau dengan keadaan seperti ini kerjanya jadi lebih simpel tapi jadi tambah banyak yang dipikirin mikir itu mikir ini kalau di kantor kan kita biasanya apa kita mikir langsung bisa kita sampaikan tapi kalau ini-ini koordinasinya butuh butuh koordinasi yang lebih effort yang lebih tapi keadaan seperti ini bisa bisa menjadi berkah kalau kita melihatnya ini dalam sisi berkah artinya kita bisa efisien segala macam bisa efisien waktu bisa efisien biaya tenaga juga kan kalau kita perlu ketemu-temu kita harus atur jadwal dan biayanya yang besar apalagi kepada mitra-mitra yang tempoh hari maunya ketemu maunya ketemu diajakin pakai aplikasi ah gak mau susah-susah maunya ketemu lebih enak kalau ketemu langsung nah sekarang ya dipaksa dengan keadaan yang begini dipaksa jadi semuanya bisa belajar mungkin apa keadaan seperti ini itu bisa jadi manfaat buat ke depannya ke depannya nanti koordinasinya lebih gampang lagi nah mitra-mitra yang lamanya bisa dikontak lagi jadi silaturahimnya sebenarnya ketemu lagi nih yang biasanya dari antar pulau antar provinsi gak ketemu nah sekarang sudah bisa ketemu Alhamdulillah Alhamdulillah benar-benar jadi harusnya momennya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya jadi momentum buat silaturahim lebih mudah pertama momentumnya harus kita pandang secara positif jadi positive thinking positive thinking nanti kalau udah kita berpikirannya udah positif insya Allah ide-idenya tuh muncul ide-ide yang positif ya setuju apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya lakukan tapi kalau kitanya sudah negatif jadi pikirannya tuh negatifnya kita jadi defensif saya takut begini saya takut begini jadi teman-teman ayo kita mulai berpikir positif kita ambil yang bagus-bagusnya dari hal-hal yang seperti itu ibarat buah durian buah durian kalau kita lihat dari luar pohonnya tinggi buahnya susah dipetik terus luarnya berduri takut bahaya tapi begitu di dalamnya bagus jadi kita ambil yang sisi positifnya bisa bikin mabok lagi ya penggemar durian penggemar durian penggemar durian harusnya ini musim durian karena lagi begini susah jadi dapet durian iya betul duriannya gak bisa durian sekarang gini gojeknya durian nah barian cara memonitor nih untuk teman-teman yang work home-home gimana satu kantor kan ada yang dijadwal ada yang di rumah terus itu gimana cara monitornya kita alhamdulillah untuk monitor ini jadi ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah dan ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dari kantor jadi kita juga minta ke keridoan dari teman-teman untuk bisa melakukan dari kantor tapi alhamdulillah di kantor juga sudah kita semprot disinfektan terus juga saya juga yakin kepada teman-teman bisa menjaga diri jangan dipaksain kalau tidak yang penting-penting sekali jadi insya Allah pemesanan teman-teman penjualan teman-teman bisa tetap pemilayani sepanjang keadaan seperti ini amin 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 jadi ada rencana apa nih Pak ke depannya ada ada bocoran gak nih misalnya kayak apa si SR atau obon itulah misalnya CSR sudah sudah saya siapkan jadi kita juga sudah produksi untuk hand sanitizer hand sanitizer kita sudah produksi tapi dibaginya bukan untuk orang-orang rumahan yang menurut saya lebih penting itu orang-orang yang di jalan oh betul betul di jalan karena memang kan kantor tidak semuanya tutup masih ada yang mereka bekerja seperti Satpam terus ada OB itu kan masih bekerja kemudian ada beberapa divisi kan masih bekerja kemudian teman-teman ojek online itu kan dia sepanjang hari di jalan ya betul nah mereka untuk makan aja susah apalagi untuk beli alat-alat apa beli hand sanitizer seperti itu jadi insya Allah hari ini atau lusa barangnya datang kita akan bagikan kepada teman-teman yang pejuang di jalan wah masya Allah pak polisi kan juga di jalan juga tuh mereka sepanjang hari di jalan ya perlu juga sebenarnya seperti itu oke betul terima kasih kemudian ada juga ada juga alat alat pelindung diri juga sudah oh iya APD juga lah ya APD sudah kita pesan insya Allah nanti kalau barangnya datang segera kita distribusi ke puskesmas puskesmas kenapa? karena puskesmas itu yang pertama kali biasanya oh iya pintu pertama ya tapi pintu pertama tapi memang belum 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 bisa dipastikan nah sebagiannya nanti akan kita serahkan ke rumah sakit rumah sakit rujukan baik di Jakarta maupun yang di daerah-daerah alhamdulillah insya Allah itu CSR yang kita lakukan insya Allah insya Allah luar biasa terima kasih terima kasih Pak Rian wah saya kasih tepuk tangan oke nah saya pakai stiker Bu saya juga kasih deh oke dari Bu Rindang nih mungkin Ibu Rian nih mukanya mudah kelihatan belum nih kalau dari Armina Reika Group gitu dari Armina Reika misalnya sekarang ada ada gimana mencengkapi walk home ini apalagi dengan ya kebijakan dari Saudi sendiri yang seperti ini kita sama-sama tahu gitu ya lalu kegiatannya apa nih Bu Rindang gimana cara mencengkapinya halo ya sudah saya ambil sudah bisa sudah silakan suaranya bagus 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 bungkus jernih jadi kalau Mina Reika Perdana sendiri karena kegiatan operasional eksternalnya itu memang lagi terlup jatuh lagi mas sorry kan bro lagi haji juga kita masih minggu keputusan dari Saudi dia jadi memang sekarang untuk kegiatan reka perdana terbatas jadi akhirnya kita perbaikan internal kalau tadi mungkin sudah sampaikan jadi kita adakan motivasi ke karyawan pengajian lebih kegiatannya lebih kayak gitu band data terus koordinasi kira-kira apa yang bisa kita perbaiki di internal kita lah intinya gitu pro CSR yang kiri kemarin kan ajakin Armina Daily yuk kita APD tapi pendekatan Armina Reika Perdana mungkin agak beda karena kalau kita lihat kan sumbang APD itu mungkin sudah banyak bukan berarti sudah cukup kayaknya kita pengen coba jalur yang lain seril kita lihat dengan adanya sistem social distancing ini kan orang-orang agak kesulitan bekerja secara 100% kipiranya gitu pasti juga kan penghasilannya nggak lebih 100% jadi kita coba selusuri kampung ke kampung kira-kira siapa sih yang orang-orang yang memang terdampak luar biasa dari hal ini langsung kena image jadi kita coba sumbang makanan pokok sekarang sih masih beras masih beras cuman harapannya kalau misalnya ternyata ini diperpanjang dan efeknya buruk kalangan yang di bawah tadi nanti kita bisa coba lebih besar lagi dari beras minyak dan lain-lain Alhamdulillah luar biasa mantap mantap saya kasih tepuk tangan itu luar biasa luar biasa semoga kita kalau kita kan insya Allah seperti berjalan lah kita tetap berbuat yang lain intinya walaupun rasionalnya work from home saya juga bocoran dikit kemarin kayaknya saya ditodong suruh ngisi pelatihan di staff betul 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 ya gak apa-apa lah kita memaksimalkan waktu ini membarukan waktu untuk lebih produktif intinya begitu ya tips pesan-pesan buat para mitra bisnis khususnya dan seluruh masyarakat umum pada umumnya dari bu guru mungkin apa tips pesan-pesan supaya bisa memanfaatkan momen ini tetap jadi lebih produktif juga nih buat para Arminareka group Arminareka dan Ambilah dari kejadian ini ketika Arminareka membangun Arminareka sekarang baru kita tahu hikmahnya ternyata kalau kemarin kita enggak bikin Arminareka tetap di Arminareka sekarang umum tutup hikmah pertama Alhamdulillah Bapak Ibu bergabung Arminareka memang mungkin satu tahun ini kelihatan hasilnya tapi insyaallah depannya ini akan mempunyai prospek yang lebih baik pesan saya pesan saya dalam keadaan kerja dari rumah ini perbanyaklah memperkaya ilmu banyak membranding dirinya bagaimana caranya gampang sekarang semua sudah gampang dari rumah bisa YouTube motivasi branding segala macam ilmunya sudah nyak ibu bapak pun sudah banyak umumnya yuk supaya enggak bosan yuk memahatkan waktu lenggang ini satu memperbaiki hubungan tangga yang mungkin agak kurang kurang dekat sekarang dekat yang kedua memperbanyak atau meningkatkan wawasan baca buku kalau enggak bisa baca buku enggak tempat baca buku nonton YouTube kan gampang dari HP bisa saya dengar apapun yang kita jual diri itu harus punya nilai jual pertama kalau kita sudah punya nilai jual yang tinggi insya Allah apapun yang kita jual orang percaya ya setuju terima tingkatkan amal ibadahnya singgikan takwakannya dan kemudian puasai ilmu ilmunya apakah itu untuk marketing pakai ilmu tentang produknya sehingga kalau kita sudah jago insya Allah jualannya gagal karena sekarang semua orang pun jangankan jualan produk-produk Armina Deli jualan sayur aja sekarang udah online wah bener coba bayangin udah gak jangan lagi merasa aduh rasanya kalau online itu gak dapet feelnya gak bisa komunikasi langsung dengan orangnya gak berlatapan gak dapet feelnya sekarang jualan sayur aja udah online jadi manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sehingga insya Allah bisa jualan amin amin mantap mantap luar biasa tipsnya sangat bermanfaat langsung to the point mas Farid nih di rumah ya tadi nih mas Farid nih nah gimana dari dari bagian tim marketing tim kreatif kayaknya momen sekarang langsung kayaknya ke push banget gimana apa yang ada inovasi apa dari teman-teman sejak work from home ini ya jadi tantangan tersendiri juga buat saya pribadi dan tim jadi ada tantangannya dan juga ada berkah kalau berkahnya ya alhamdulillah kita kita di di apa diberi kebijakan oleh kantor oleh Bapak Ruhan oleh Ibu Ibu Bunda itu supaya menghindari penyebaran kita berusaha juga untuk tetap di rumah masing-masing jadi harapannya kita masing-masing ini bisa sehat tidak terpapar virus-virus jahat gitu kemudian dituntutannya adalah kita harus tetap produktif walaupun kita berada di rumah nah untuk produktif ini memang awal-awal kita ya sama semua mungkin pertama kali buka zoom itu oh ternyata zoom seperti ini jadi trik-triknya itu yang kita masih pelajari kemudian pola pelaporannya tapi saya akhirnya jadi gimana ya posesif sama tim saya sendiri oke jadi sama istri saya saya gak begitu posesif sama tim saya saya posesif malah sekarang oke oke jadi setiap saya kasih saya kasih tugas saya kasih tugas mereka berapa jam gak sampai sejam dua jam gimana update itu udah sampai mana yang kayak gitu kayak gitu maksudnya ayo sama-sama kita harus produktif maksudnya ini adalah bagian dari PR kita juga ke keluarga ke diri kita masing-masing jadi bentuk usaha kita ya seperti ini kita apa kita laporkan yang terbaik kita berikan terbaik untuk kita produktif walaupun kita ada diri tapi ada bosennya juga mas Eriel oh tetap ya makanya sekarang jalan-jalan bosen gak bisa main PS betul PS juga gitu biasanya kita ada waktu luang di kantor main PS temen-temen terus mungkin parihan juga diskusinya lebih enak kalau ketemu betul setiap seminggu sekali mungkin sama parihan saya juga masih ada kadang sepak bola dimana jadi nah itu pola tubuh kita pun sekarang kan jadinya agak berubah yang tadinya fit maksudnya fit itu dalam artian kita seger lah ada olahraganya gitu sekarang kita cari trik ya saya apa pemanasan-pemanasan di rumah atau ada video-video tutorial yoga juga jadi istri saya kan seneng yoga ada video tutorial saya ikutin menjaga aja supaya walaupun di rumah produktif tetap kita juga harus fit juga gitu kalau saya ada trik ini rahasia rahasia saya aja dan ibu jadi kalau di rumah air minum saya kan yang di kulkas itu masuk ke botol-botol nah itu saya tetesin Asia Pro oh itu rahasianya insya Allah sistem imun sekeluarga bisa sehat jadi lebih pulih kayaknya pek kamera Pak ini kalau putih-putihan siapa ya Bu Rindang kali lebih putih jadi peres as farid lebih juga lebih apa tuh Bu lebih lebih cerah lebih tapi bedanya Bu bedanya saya sama orang putih bedanya saya sama orang yang kulitnya putih saya gak takut putih Bu orang kulit putih kan takut hitam saya gak takut putih lebih berani ya alhamdulillah selama hampir dua minggu ya kita pokok-pokok produktivitas saya tetap jaga untuk tim saya terutama teman-teman di Arimuna Daily seperti Parihan sampaikan juga tadi di awal pengiriman dan lain-lain kita fokus kita masih sama seperti biasanya Mitra harus terpenuhi segala kebutuhannya saya di tim marketing juga harus terus berusaha memasarkan produk-produk juga kepada Mitra kepada halayak ramai walaupun saya positif ada di rumah dan teman-teman sebagian besar semua ada di seperti itu apalagi banyak juga nih teman-teman dari Mitra juga nanyain ke saya ini waduh kita kehabisan konten nih mas minta tolong dong dari kantor pusat supaya langsung nge-share nih nge-share gimana caranya segala macem kita sampai ada yang minta grup telegram minta dropbox di-share segala macem insya Allah saya jawabannya insya Allah sekarang dilaksanakan Bu Pak segala macem luar biasa jadi memang sejak saya yakin mas Parit bisa saya yakin bisa jadi sejak kita tatap wajahnya lewat layar semua segala kebutuhan terima kasih Pak segala kebutuhan itu kan lebih cepat ya permintaannya dan kita dituntut juga di tim saya saya dituntut kita sudah punya nih beberapa materi tinggal media penyalurannya saja yang sekarang ini belum belum maksimal jadi fokus saya di tim salah satunya selain pengayaan konten-konten marketing kemudian trik-trik marketingnya nanti yang saya jalankan juga adalah membuat media baru supaya para mitra nih ketika ada kebutuhan saya sudah mulai jalanin nih media apa digital social media marketing yang kemarin sudah digembar-gembarkan sekarang saya butuh konten nah itu adalah kebutuhan yang kita provide sekarang juga di tim marketing jadi hari ini insya Allah sudah ada beberapa media yang bakal di share nanti para mitra bisa pakai semua untuk aktif perjualan di sosial kita lanjut koordinasi ya Pak Farid mantap nih betul mantap Pak Farid luar biasa tuh jempolnya banyak tuh jempolnya oke saya jempolin diri saya sendiri oke terakhir nih mungkin karena waktu juga terbatas nih Pak Arihan nih gimana Pak Arihan pesan-pesan nih supaya tetap produktif supaya intinya tetap menjaga kesehatan tapi tetap produktif juga menjalin hubungan lebih baik dengan keluarga dan sesama mitra semoga Pak Arihan iya betul jadi sejak awal kita juga sudah terapkan ke para staff wasanya work from home ini bukan liburan ini adalah proses untuk penjagaan diri supaya penyebaran bisa terhenti putus mata rantai penyebaran ya betul nah kemudian yang saya minta betul-betul walaupun kita kerja dari rumah tapi tetap harus produktif nah terbukti memang ternyata kerja dari rumah apa tekanannya atau message-nya malah lebih banyak gitu ya ini minta ini minta gitu panik panik working kita ambil positif kita ambil positif ya ini ya memang ini kerja kita memang kalau kita kerja di kantor mungkin orang akan santai tapi kalau di rumah malah lebih begini karena semua membutuhkan ya betul nah terus kemudian teman-teman kita juga harus bersyukur banyak bersyukur gak tahu kenapa saya kok bangga banget dengan propolis asihapro gitu ya jadi begitu kita kita buat kita bikin produknya kayak ini laku apa enggak laku apa enggak tapi ternyata ya hikmahnya sekarang ini ternyata propolis ini dibutuhkan nah itu langkah-langkah positif yang telah kita lakukan berapa bulan lalu nah kemudian insya Allah mohon doanya teman-teman karena kita gak tahu nih kan pandemi ini sampai berapa bulan mudah-mudahan kita akan arrange kita membuat vitamin C plus vitamin E jadi nanti Armina Deli punya vitamin C karena vitamin C kan dimana-mana lagi susah nih ya betul nah mudah-mudahan antibody juga ya menikah antibody hubungan kita ke pabrik kita bisa bikin produk itu dalam satu dua bulan ini mudah-mudahan bisa ada amin dan bisa mengobati dan menjaga kesehatan teman-teman semuanya amin amin setuju nah terakhir terakhir tetap kita harus silaturahim walaupun hanya melalui aplikasi melalui facebook melalui live streaming ya tetap kita harus komunikasi tetap silaturahim nah untuk teman-teman yang melakukan kegiatan itu kan saya lihat secara sosial medianya tuh kontennya bagus-bagus konten dari teman-teman tuh bagus-bagus tapi viewernya masih sedikit atau likes-nya masih sedikit nah itu perlu strategi khusus caranya datang dulu ke rumahnya atau datang dulu ke akunnya teman-teman atau kita datang dulu ke akun yang kita punya contoh misalnya saya saya punya teman kan 1800 nah itu saya datang dulu satu-satu yang saya mau ajak berkumpul atau saya ajak ketemu tuh siapa jadi saya lag dulu saya apa saya hello dulu assalamualaikum bagaimana kabarnya nanti dari situ algoritmanya facebook algoritmanya instagram atau algoritmanya google tuh nanti dia akan berkumpul jadi nanti trafficnya akan besar mungkin begitu ya pak Farid ya betul sekali pak kalau kalau itu sudah dijalankan kita sudah datang kita sudah datang ke rumah sahabat-sahabat kita nanti apapun yang konten kita berikan mereka akan lihat jadi insyaallah itu akan menambah percepatan yang ketiga ketiga benar-benar kita harus bersyukur bahwasannya kita masih diberikan perusahaan yang sustainable-nya jangka panjang amin 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 sustainable-nya jangka panjang walaupun pendapatannya harian tapi memang pendapatannya ini berlipat banyak kita lihat kan teman-teman juga yang pendapatan hariannya sudah mulai mengeluh terus ada juga yang bulanan sudah mulai dirumahkan nah alhamdulillah kita dengan ilham dari Allah perusahaan kita sustainable-nya bagus terus ada kapasitasnya juga bagus kapabilitasnya juga bagus mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua tapi harus selalu disyukuri jangan sampai berhenti bersyukur kalau kata guru saya tuh bersyukur itu bukan hanya bersyukur tetapi harus mencari jalannya syukur bagaimana kita bisa bersyukur jadi kita cari tuh apa sih kita mau bersyukur apa nah dari situ nanti akan terlihat oh ternyata saya masih banyak punya kelebihan gitu nah insya Allah rasa syukur itu akan datang Alhamdulillah mantap mungkin demikian terima kasih terima kasih Fahrihan terus saya kasih jempol lagi deh kalau gitu nah insya Allah waduh hitam lagi sorry nih wah makanya biar gak hitam saya cuci tangan nih jadi hitam tangannya nih jadi oke terakhir ada yang mau tambahin dari Ibu Gudud atau Ibu Rindang ada yang mau di-share tambahin saya cuma mau komen saya cuma mau satu aja Mas Farid pasti saya kelihatan putih soalnya pakai kerudung Daisya kerudung Daisya ini baru pertama kali nih kalau video saya pakai kerudung Daisya emang ternyata efeknya beda jadi lu terah boleh kalau dari kemarin Ibu Gudud bilang nah kali ini Alhamdulillah bilang sama Mas Farid berarti efeknya berhasil nih kerudungnya instan nangsa efeknya ya bisa saya bantu pasar kanan nanti Ibu tapi saya nggak bisa pakai ini fotonya Ibu Rindang udah di-crop nih udah di-rekam nanti cebarin berarti ya bu Gurud oke by the way Bu Gurud warna hijau warna hijau ini warna kesayangan ini warna Armina Dail mantap sunnah nabi juga warnanya ya warna sunnah nabi hijau ya hari ini akhirnya saya mau pesan satu ini adalah perubahan perubahan itu pas ada dampak positif dan punya dampak negatif tapi apapun yang Allah berikan kepada kita kita ambil ikmahnya supaya kita nggak ada masalah di sini karena berat pun pekerjaan kita insya Allah itu kita sehat tapi psikologi efek itu jauh lebih membuat kita menjadi lebih sakit jadi apa yang kita melakukan pertama tadi apa yang kata mereka teruslah bersyukur dan jangan hebat apapun kita minum pero tapi kalau stres maka itu akan membawa kita sakit jadi kita harus bersyukur harus ini akan hilang dan pasti akan ada hikmahnya sekarang itu sudah kelihatan hikmahnya cuman kita belum tahu maksudnya belum terlalu besar nah perubahan itu insya Allah mudah-mudahan kita orang iman insya Allah membuat kebaikan dannya jelas musibah yang didatangkan yang cerita tahu itu musibahnya orang ini ada hasilnya kesiksaan dan buat orang itu insya Allah akan kasih kebaikan pesan saya hadapi musibah ini dengan takut tangka baik dan jangan terstres karena stres itu jauh buat kesehatan kita betul setuju wa'alaikumsalam baik terima kasih semuanya atas partisipasinya Pak Rihan Bu Guril Pak Farid Bu Rindang sukses sehat selalu buat kita semuanya salam-salam buat keluarga di rumah terima kasih kami mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam armin adeli wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah itu dia tadi hasil zoom cloud meeting kami dengan Pak Rami Reksi dan komisaris serta marketing manager armin adeli jadi beginilah kegiatan kami sehari-hari selama webcom home tetap produktif terus meningkatkan skill kita masing-masing sebisa mungkin jadi ayo jadi friends juga ikuti pesan-pesan dari direksi dan komisaris tadi oke untuk itu saya mohon pamit atas kurang lebihnya saya mau maksud besar-besarnya terima kasih atas perhatiannya daily friends salam buat keluarga tercinta stay at home stay positive stay produktif salam armin adeli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati